Halo semua, kembali lagi di channel Dunia Sport. Fasa grup UEFA Nation League edisi kedua tengah memasuki masa-masa krusial. Sejumlah negara di divisi teratas masih berlomba-lomba untuk merebut tiket ke semifinal. Trophy UEFA Nation League memang hanya akan diperbutkan oleh 16 tim yang berlaga di Liga A. Masing-masing peringkat pertama dari 4 grup yang ada langsung menuju ke semifinal. Timnas Perancis menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke semifinal. Kepastian itu didapat Les Blues usai menaklukkan Portugal dengan skor 1-0 pada Minggu 15 November di Nihari. Kemenangan itu mengongkohkan Perancis di puncak klasemen grup 3 Liga A. Tim Azuhan Didier Deschamps tersebut mengemas 13 poin dari 5 laga yang sudah dijalani. Perancis unggul 3 poin dari Portugal di peringkat kedua dengan satu laga tersisa sang rival sudah tidak mungkin mengejar karena kalah head-to-head. Kegagalan tersebut membuat Portugal gagal mempertahankan belak. Itu artinya UEFA Nation League edisi kedua akan punya juara baru. Selain Portugal setidaknya ada 4 tim besar lain yang juga terancam gagal melaju ke semifinal. Mereka masih kesulitan merebut puncak klasemen di grupnya masing-masing. Berikut 4 tim besar yang terancam mengikuti jejak Portugal gagal lolos ke semifinal UEFA Nation League. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Dunia Sport. Sebelum masuk ke materinya, buat kalian yang sedang mencari situs kasino online terbesar dan terpercaya di Indonesia, daftar segera di www.duniavegas.com. Duniavegas.com menyediakan berbagai pilihan permainan menarik dari provider terbaik di Indonesia. Bola, live kasino, slot, togel, poker, dan banyak lagi yang lainnya dapat Anda mainkan hanya di situs duniavegas.com. Daftar segera dan dapatkan income hingga ratusan juta rupiah hanya di duniavegas.com. Belanda Belanda menjadi salah satu tim besar yang berpeluang mengikuti jejak Portugal. Dengan dua laga tersisa, Der Oranje masih tertahan di peringkat ketiga grup satu. Hal ini cukup ironis mengingat Belanda berstatus sebagai finalis edisi sebelumnya. Bayang-bayang kegagalan yang dialami Portugal nampaknya mulai menghantui tim asuhan Frank De Boer tersebut. Belanda wajib menyapu bersih dua laga tersisa kontra Bosnia-Herzegovina dan Polandia demi merebut puncak klasemen. Namun mereka juga harus bergantung dengan hasil yang diraih Italia. Masalahnya, performa Belanda sejak ditangani De Boer terlihat belum maksimal. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu masih puasa kemenangan dari empat laga yang sudah dijalani. Italia Tak jauh berbeda dengan Belanda, Italia juga terancam gagal melaju ke semifinal. Tim asuhan Roberto Mancini masih tertinggal satu poin dari Polandia yang menguncahki klasemen grup satu dengan dua laga tersisa. Meski begitu, peluang Italia sedikit lebih besar dari Belanda. Tim Azuri hanya perlu memenangi dua laga tersisa tanpa bergantung dengan hasil tim lain untuk lolos ke semifinal. Italia akan menjamu Polandia dan bertandang ke markas Bosnia-Herzegovina pada dua laga terakhirnya. Sebuah jadwal yang harus bisa dimanfaatkan dengan sempurna oleh Leonardo Bonucci dan kawan-kawan. Inggris Inggris juga berada di posisi yang terjebit karena masih tertahan di peringkat ketiga grup dua dengan dua laga tersisa. Tim asuhan Garrett Southgate tersebut tertinggal dua poin dari Belgia yang menguncahki klasemen. Namun, jadwal sisa di grup ini kurang mendukung Inggris. The Three Lions harus melakoni laga tandang kontra Belgia lalu menjamu Islandia. Kekalahan atas Belgia pada Senin 16 November 2020 dini hari akan secara otomatis menutup peluang Inggris melaju ke semifinal. Kemenangan pada dua laga terakhir juga belum membuat posisi mereka aman karena masih harus melihat hasil yang diraih Denmark. Tim besar lain yang terancam gagal lolos ke semifinal UFA Nation League adalah Spanyol. Tim Matador masih tertahan di peringkat kedua grup empat dengan satu laga tersisa. Spanyol tertinggal satu poin dari Jerman yang memucahki klasemen sementara. Menariknya, kedua negara akan saling bunuh di laga terakhir. Spanyol harus memenangi laga kontra Jerman untuk lolos ke semifinal. Sementara tim Panzer cukup mencari hasil imbang untuk mengamankan posisinya. Itulah empat tim besar yang teracam gagal lolos ke semifinal UFA Nation League. Menurut kalian, negara manakah yang akan menjadi juara UFA Nation League? Silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan share ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!